Bakteri antraks umumnya tertular ke manusia melalui hewan yang terjangkit bakteri tersebut. Seseorang juga dapat terinfeksi karena memakan daging yang terkontaminasi atau menghirup spora bakteri. Antraks adalah penyakit yang disebabkan bakteri Bacillus anthracis. Penyakit ini telah ada sejak ratusan tahun silam yang masih terjadi secara alami, baik pada hewan maupun manusia. Sifat dari penyakit ini disebut zoonosis, yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia, namun tidak ditularkan ke sesama manusia. Nama antraks berasal dari bahasa Yunani, yang berarti batubara. Nama itu tercermin lewat kulit korban penyakit ini yang berubah menghitam layaknya batubara. Paling sering bakteri antraks masuk ke dalam tubuh melalui luka pada kulit. Seseorang juga dapat terinfeksi karena memakan daging terkontaminasi atau menghirup spora bakteri. Tanda dan gejala antraks bervariasi mulai dari luka pada kulit, mual hingga muntah serta syok. Pengobatan yang tepat dengan antibiotik dapat menyembuhkan kebanyakan infeksi antraks yang diakibatkan kontak kulit atau daging yang terkontaminasi. Sedangkan antraks yang terhirup lebih sulit diobati dan bisa berakibat fatal. Menurut catatan, antraks sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1884 di daerah Teluk Betung. Pada tahun 1975, penyakit ini ditemukan di enam daerah yakni Jambi, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian pada 1976 hingga 1985, antraks berjangkit di sembilan provinsi dan menyebabkan 4.310 ekor ternak mati. Orang yang rentan terkena antraks adalah orang yang melakukan kontak langsung dengan hewan, termasuk pedagang daging. Pencegahan penularan antraks dapat dilakukan dengan melakukan vaksinasi. Berita 1